selamat menikmati di pertemuan ke-11 tugas besar 2-nya dikumpulkan dan di pertemuan ke-12 kita ada presentasi lagi tapi saya pikir untuk pertemuan ke-12 langsung saja karena mungkin presentasinya dipilih satu orang saja dari setiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah dilakukan kemudian juga mungkin film yang dibuat seperti apa di pertemuan ke-12 jadi dalam waktu 2 jam mungkin 8 kelompok itu selesai insya Allah ya karena pertemuan ke-12 itu semuanya sudah dimasukkan nilainya selama satu pekan ke depannya hari ini kita akan belajar tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kalau sempat membaca jurnal tentang apa kondisi keluarga-keluarga di masa pandemi ya terutama di masa awal-awal pandemi kita mungkin akan melihat data meningkatnya kejadian KDRT ya kekerasan di dalam rumah tangga ada penelitian-penelitian yang membahas tentang itu ya dan memang kalau kita lihat kondisi pandemi ya dimana semua orang sedang tegang ya sedang stres gitu ya kemudian juga mungkin ada beberapa masalah bukan cuma beberapa tapi banyak sekali masalah-masalah ekonomi yang terjadi ya karena tiba-tiba mungkin banyak perusahaan yang gulung tikar ya akhirnya karyawan banyak yang dirumahkan kalau misalnya itu terjadi pada kepala rumah tangga maka tentu stressornya akan semakin besar kalau misalnya dia para kepala rumah tangga itu tidak sanggup untuk menahan diri apalagi kalau misalnya memang sebelumnya ada riwayat ya mereka cenderung melakukan kekerasan biasanya kekerasan di dalam rumah tangga itu semakin meningkat gitu ya kemudian juga tentang masalah komunikasi ya kalau misalnya yang biasa mungkin ayah gitu ya atau ibu keluar rumah ya kemudian yang biasa berhadapan dengan anak-anak itu mungkin asisten rumah tangga atau mungkin kakek atau nenek ketika mereka semuanya harus berada di rumah mungkin terjadi keterkejutan gitu kaget ya ketika harus berhadapan menghadapi tingkah pola anak-anaknya yang mungkin berbagai macam rupa gitu ya belum lagi anak stress karena dikurung dalam rumah mungkin itu juga yang bisa meningkatkan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga seperti itu baik apa itu KDRT dan apa ciri-cirinya gitu ya kita akan belajar di sini mungkin sebenarnya ini sudah sempat dibahas oleh salah satu kelompok ya tentang KDRT meskipun cuma singkat saja karena dalam satu materi itu dalam satu presentasi biasanya ada beberapa topik yang yang harus di presentasikan gitu ya nah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu adalah setiap tindakan kekerasan baik verbal maupun fisik ya kemudian baik itu berupa pemaksaan ancaman yang dirasakan oleh pasangan menikah yang menyebabkan kerugian fisik dan psikologis jadi kekerasannya itu bisa verbal ya fisik ya ancaman paksaan ya bahkan juga pelecehan dalam kasus-kasus tertentu apa namanya baik secara ekonomi ya tidak diberi nafkah atau bahkan istri yang bekerja uangnya diambil buat suami gitu ya buat suami bersenang-senang ya itu juga merupakan salah satu tindak KDRT gitu ya nah ciri-ciri KDRT yang mungkin perlu kita perhatikan ya yang pertama adanya pengabayan dan kekerasan kadang-kadang diabaikan gitu ya tidak dikasih nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin ya lalu salah satu pasangan selalu melakukan kekerasan ya kekerasan verbal kekerasan fisik ya kekerasan seksual ya kekerasan ekonomi ya itu merupakan salah satu dari ciri-ciri KDRT yang kedua adanya ancaman terhadap fisik dan mempengaruhi psikologis korban ya kadang perlakuan KDRT-nya begitu dahsyat ya sampai-sampai mengancam ya apa namanya kondisi fisik dari korbannya bahkan juga mempengaruhi psikologi korban ya psikologis korban nanti akan kita pelajari apa sih efek dari KDRT ini terhadap korbannya gitu ya lalu yang ketiga terjadi di lingkungan keluarga ataupun di dalam rumah tangga ya jadi kalau misalnya ketiga ini terpenuhi ya maka itu sudah termasuk ke dalam KDRT ya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ya tadi sudah kita sebutkan sesuatu ya berikut beberapa bentuk KDRT yang pertama adalah kekerasan verbal dan fisik ya kekerasan verbal itu bisa macam-macam ya bisa bentakan ya kemudian juga berupa apa namanya pelecehan ya kamu itu misalnya tolol gitu ya kamu bodoh gitu ya misalnya kemudian juga bisa berupa apa namanya makian ya caci maki yang keluar dari apa mulut pasangannya salah seorang pasangannya saya dari tadi bilang ini pasangan ya bisa KDRT itu bisa dilakukan oleh perempuan bisa juga dilakukan oleh laki-laki ya kalau kalau yang dilakukan oleh laki-laki ya korbannya pasti perempuan ya dan ini sebenarnya yang paling banyak terjadi karena secara fisik perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki ya kemudian secara ekonomi juga mungkin kedudukannya dia bergantung kepada laki-laki ya perempuan ini tapi kalau misalnya KDRT yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki itu berarti posisi perempuan itu kuat gitu ya atau mungkin juga secara psikologis dia itu kuat ya jadi tipenya mungkin leader gitu ya nah kemudian si laki-lakinya termasuk yang memiliki kepribadian yang lemah gitu ya yang mudah sekali untuk ditundukan atau mungkin secara posisi ya derajat ekonomi ketika menikah laki-laki ini lebih lemah gitu ya sehingga akhirnya dia seringkali merasa tersakiti ya dengan kata-kata istrinya yang kasar gitu atau kadang-kadang dipukul ya dan suami nggak berani untuk melawan karena posisi di dalam keluarga tersebut yang lemah lalu tadi kekerasan verbal dan fisik kalau fisik itu bisa ya dari mulai pukulan ringan cubitan ya tendangan atau bisa jadi sampai kepada mungkin ya yang membahayakan dengan misalnya ya dengan alat ya misalnya dengan apa namanya disetrika gitu misalnya atau dengan dipotong tangan apa di diiris gitu ya memakai pisau dan segala macam itu termasuk dalam KDRT bentuk fisik lalu kekerasan psikologis itu biasanya biasanya ditekan ya berupa penekanan dari yang orang yang posisinya lebih di atas kepada yang di bawah gitu tekanan bahkan dibully gitu ya disuruh kerja melakukan sesuatu terus-menerus gitu kemudian setelah dilakukan bukan diapresiasi malah di di cemo'oh gitu ya di ledek gitu bahwa dia pekerjaannya nggak bagus ya kamu males sekali kerjanya lamban segala macam itu kekerasan psikologis kemudian juga kekerasan seksual dengan memaksa melakukan hubungan gitu ya atau juga ya mungkin apa namanya melakukan hubungan tidak dengan cara-cara yang benar tidak dengan sama-sama ridho tidak dengan sama-sama suka gitu ya itu merupakan kekerasan seksual meskipun ya kalau di dalam agama misalnya dalam Islam itu apa si perempuan itu memang wajib menuruti keinginan suaminya gitu ya tetapi tentu saja si suami juga wajib untuk memenuhi hak-hak istrinya gitu ya ketika melakukan hubungan ini sebenarnya banyak sekali masalah ya di dalam hal ini ya terutama ketika di dalam rumah tangga itu konteks-konteks yang berhubungan dengan apa namanya seksual ini tidak tidak terbuka gitu dalam satu rumah tangga bahkan mungkin cenderung merasa apa merasa gak enak ketika membahas ini gitu misalnya merasa gak nyaman atau ya mungkin karena terlalu ketat ketika diasuh dulu waktu masih kecil ya misalnya dalam satu rumah tangga yang religius gitu ya merasa malu ketika melakukan ketika mendiskusikan atau membicarakan hubungan apa hal-hal yang bersifat seksual padahal dengan pasangan sendiri gitu tapi intinya hubungan seksual ini harus dilakukan dengan suka sama suka gitu ya kemudian juga dan suami harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri ya terutama harus sampai puas gitu harus saling memuaskan seperti itu ini sebenarnya ada tema khusus ya cuma saya bingung kalau bahas di rumah itu ya tentang hubungan seksual antara suami istri ya pertama mungkin ya secara ilmiah gitu ya karena kebetulan ada anak kecil jadi saya bingung juga mau bahas ini secara vulgar gitu ya kemudian padahal tapi kalau misalnya kalian ya udah mau nikah ini harus dipelajari dengan lebih baik gitu ya lebih lebih serius ya kemudian penelantaran rumah tangga maksudnya salah satu pihak mungkin pergi kemana gitu ya tidak memperdulikan anak dan istrinya nah KDRT ini adalah hidden crime ya jadi kejahatan yang tersembunyi yang memakan cukup banyak korban di masyarakat ya karena ini jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia ya kejahatan terhadap kemanusiaan dan salah satu bentuk diskriminasi ya terhadap pasangannya ya atau terhadap anak-anak gitu dan ini jarang sekali maksudnya meskipun misalnya ada tetangga ya di salah satu kampung di salah satu perkampungan ya dan mereka menyaksikan misalnya KDRT ini biasanya rata-rata mereka menganggap itu adalah masalah rumah tangga orang lain gitu kita gak berhak untuk cukup ikut sampur gitu padahal yang saya lihat itu keluarga ini ya pernah mengalami apa saya pernah menangani satu kasus ya KDRT itu mereka itu selalu apa ya terdengar gitu jeritannya atau mungkin mungkin dianggap sebagai apa pertengkaran biasa suami istri gitu tapi kalau misalnya itu dilakukan terus-menerus ya istri selalu misalnya kalau keluar rumah tiba-tiba mungkin ada memar gitu ya di matanya atau di bagian lain di dalam tubuh di tubuhnya gitu ya itu dibiarkan maka sang pelaku KDRT ini tentu dia akan merasa aman gitu ya melakukan perbuatan tersebut gitu karena tidak diingatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya padahal sebenarnya kewajiban bagi tetangganya atau mungkin pemuka adat atau pemuka agama yang ada di lingkungan itu untuk mengingatkan suaminya gitu ya kalau misalnya untuk menolong keluarga tersebut yang mengalami KDRT gitu tapi rata-rata masyarakat itu nggan gitu ya khawatir salah khawatir dianggap mencampuri mencampuri urusan keluarga lain padahal hal itu hal itu adalah termasuk ya kalau misalnya kita lihat di sini ya merupakan hidden crime yang mungkin orangnya dianggap tidak bersalah gitu ya karena dianggap sedang mendidik keluarganya dengan cara-cara seperti itu nah kalau misalnya kita perhatikan juga mungkin di masa lalu ya ketika kajian-kajian tentang hak asasi manusia gitu ya mungkin juga tentang psikologi keluarga ini tidak tidak banyak ya berada di masyarakat ini banyak sekali dilakukan gitu dan belum banyak yang aware juga ya belum banyak yang sadar gitu ya tentang betapa berbahayanya efek-efek dari KDRT ini nah definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 ya ternyata ada undang-undangnya ya yaitu kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan ya yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik biasanya perempuan ya karena fisiknya lemah kan jadi dia gak bisa melawan suaminya gitu ya kemudian penderitaan secara fisik tadi kemudian seksual kemudian psikologis ya dan penelantan penelantan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ada kasus-kasus dimana perempuan itu tidak boleh terlalu dekat atau sering berhubungan dengan keluarganya gitu atau mungkin si suami memusuhi keluarga istrinya istrinya gak boleh sering-sering pulang ke rumah ibunya gitu ya dan atau istrinya tidak boleh bebas untuk pergi kemana-mana gitu kalaupun pergi keluar harus didampingi oleh suaminya gitu ya sempat juga apa namanya ketika banyak orang yang gak tahu mungkin ketika melihat seorang perempuan selalu diantar kemana-mana gitu ya oleh suaminya mereka mikir ini romantis amat gitu pasangan ini tapi ternyata kasusnya bukan itu gitu bukan romantis gitu tapi karena pasangannya itu cemburu dan takut istrinya kabur gitu ya dengan orang lain gitu dan itu akhirnya merampas kebebasan atau kemerdekaan perempuan itu untuk misalnya mencari ilmu gitu ya atau untuk melakukan hal-hal yang menyegarkan jiwanya gitu ya sekedar berkumpul ngobrol dengan teman-temannya itu kan sebenarnya menyegarkan jiwa perempuan yang setiap hari harus apa namanya harus dihadapkan dengan urusan rumah tangga gitu ya harus masak nyuci ngepel segala macam bersih-bersih rumah ditambah lagi ngurusin anak belum lagi kalau misalnya anaknya itu lebih dari dua gitu misalnya lebih dari satu atau lebih dari dua kalau sekarang mungkin rata-rata kan tiga ya mungkin ya anak orang tua zaman sekarang biasanya maunya punya anak dua atau tiga gitu tapi bisa jadi ya mungkin lebih dari itu gitu ya kebayang betapa jenuhnya seorang istri ketika dia gak boleh kemana-mana gitu hanya boleh berada di rumah ngurus anak ya belum lagi misalnya ketika nafkah yang diberikan oleh suaminya itu tidak sesuai atau tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga harus dihemat-hemat sekali gitu ya itu itu juga akan membuat jiwa perempuan ya itu semakin apa namanya semakin lama ya semakin capek gitu ya semakin banyak stressornya gitu dan kalau misalnya tidak ada tidak dibolehkan untuk keluar ya sekedar untuk mungkin kumpul dengan teman-teman ngobrol gitu ya atau mungkin sedikit curhat ya tentang kondisi rumah tangga maka stressor itu akan menumpuk-menumpuk dan akhirnya bisa merubah ya psikologis perempuan yang tadinya mungkin happy ketika menikah terus juga senang sudah punya suami sudah punya anak ya tetapi karena mendapat perlakuan seperti itu akhirnya lama-lama menjadi semakin tidak bahagia gitu itu masih mending ya kalau misalnya perempuan itu masih waras gitu ya kalau misalnya sudah makin tertekan tertekan ya jiwanya nggak kuat ya bisa jadi dia akan masuk ke dalam ranah ya depresi gitu ya karena tidak apa atau learning learn helplessness ya belajar untuk akhirnya nggak berdaya seperti itu nah gejala-gejala istri yang mengalami kekerasan adalah merasa rendah diri ya cemas penuh rasa takut ya mau melakukan apa-apa takut ya memutuskan sesuatu takut ya takut dimarahi suaminya takut dipukul ya rendah diri karena merasa dirinya nggak berharga nggak boleh kemana-mana nggak boleh kerja gitu ya sama suaminya nggak punya uang sendiri kemudian juga ya apa namanya kalau sebenarnya sih bukan karena dia nggak bisa kerja dan nggak punya uang sendiri dia jadi rendah diri ya tetapi karena mungkin perlakuan suaminya yang tidak menghargai kerja istri ya merendahkan istrinya ya akhirnya lama-lama benar-benar menjadi rendah diri istrinya ya bukan rendah hati ya kalau rendah hati bagus ya dia orangnya bagus tapi dia apa kayak padi gitu ya tunduk ya kan semakin kuning semakin tunduk semakin matang semakin tunduk tapi ini rendah diri gitu ya satu hal yang negatif ya ciri pribadi yang negatif itu rendah diri nggak berani melakukan apa-apa gitu ya kemudian juga sedih merasa putus asa gitu ya ya udahlah saya terima aja nasib saya seperti ini gitu habis mau apa lagi udah anak-anak udah banyak terus udah mulai besar saya kalau misalnya dia memilih untuk bercerai dengan suaminya bagaimana dengan anak-anak seperti itu jadi sampai putus asa seperti itu terus terlihat lebih tua dari usianya ya sering mengalami sakit kepala mengalami kesulitan tidur ya atau punya penyakit lambung ya lalu mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya kesemutan tadi nyeri perut dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas ya kalau misalnya seorang ibu mendapatkan perlakuan KDRT seperti ini seringkali yang menjadi korban adalah anak-anaknya gitu ibu akan melampiaskan stresnya itu kepada anak-anaknya jadi wajar kalau misalnya anak dari keluarga yang tidak harmonis seperti ini gitu ya mereka itu akan menjadi pribadi-pribadi yang mungkin bermasalah gitu ya di sekolah mungkin apa namanya akan akan menimbulkan masalah gitu sering lebih agresif juga gitu ya karena mendapat perlakuan yang tidak baik dari kedua orang tuanya nah faktor-faktor terjadinya kekerasan pada perempuan ini mungkin lebih kekerasan pada perempuan ya faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya dilakukan oleh suami ya ya tadi seperti saya bilang mungkin karena pertama ya kondisi perempuan itu biasanya lebih lemah dari suami dalam hal fisik kemudian dalam hal tadi ya ekonomi juga ya lalu adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri ya biasanya suami itu lebih mendominasi ya dan dia tidak tidak mau membagi kekuatan itu kepada istrinya gitu jadi kalau misalnya dalam keluarga yang hormonis biasanya seimbang suami dan istri itu sama-sama bisa menentukan ya maksudnya kalau menentukan kebijakan mungkin tetap di tangan suami tapi istri bisa memberikan masukan kemudian juga bisa berdiskusi ya dengan sesama pasangan ini gitu ya terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga tapi kalau misalnya KDRT di dalam satu keluarga tertentu itu biasanya didominasi oleh suami istri itu sangat sangat lemah sekali kedudukannya gitu ya gak bisa memutuskan apa-apa sendiri bahkan untuk hal-hal yang sangat ringan sekalipun gitu misalnya untuk beliin jajan ke anak gitu ya itu biasanya suami itu jadi apa namanya jadi rujukan ya gak berani memakai uang belanja untuk anak padahal ya untuk kebutuhan anak gitu karena nanti suaminya akan marah dia khawatir suaminya akan marah seperti itu lalu adanya ketergantungan ekonomi ya dan kemudian kekerasan sebagai lat untuk menyesuaikan konflik nah biasanya orang-orang yang melakukan KDRT dia memang referensinya saat masih kecil itu adalah kekerasan saat menyelesaikan masalah pasti dengan kekerasan gitu bisa jadi mungkin dahulunya dia juga punya pengalaman KDRT ya dari orang tua sebelumnya gitu atau ya atau dari pengasuhnya meskipun misalnya bukan dari orang tuanya jadi kekerasan itu dijadikan diadopsi oleh sang suami dan dijadikan alat untuk menyesuaikan konflik di dalam rumahnya gitu dia merasa bahwa kalau tidak mungkin mereka tuh mengalihkan kata-kata kekerasan itu atau mengganti kata-kata kekerasan itu dengan kata disiplin saya ingin mendisiplinkan keluarga saya mendisiplinkan mendidik istrinya dan anak-anaknya tapi dengan cara kekerasan seperti itu penyebab terjadinya KDRT ya penyebabnya bisa bermacam-macam ya tapi intinya biasanya suami frustrasi karena tidak bisa mengembang tanggung jawabnya dengan baik misalnya ada yang belum siap menikah gitu ya sehingga secara ekonomi ya kembang-kempis gali lubang tutup-lubang gitu dan dia stres juga kan memikirkan kebutuhan rumah tangga gitu ya kemudian yang kedua suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga sama ya kalau ini belum siap menikah itu mungkin ya misalnya nikah muda ya nikah muda yang mungkin secara emosi juga masih bergejolak gitu ya dan apa dia gak punya referensi banyak untuk menyelesaikan masalah jadi ketika dia punya masalah akhirnya emosinya yang keluar gitu bukan otak depannya yang bekerja ya bukan prefrontal kortexnya yang bekerja tetapi otak emosinya yang keluar ya lebih dahulu gitu ya dan kemudian yang ketiga masih terbatas-terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua ini juga kalau misalnya orang tuanya atau mertua itu selalu ikut campur itu biasanya menjadi stressor tersendiri ya bagi laki-laki terutama karena dia tidak bisa menentukan gitu ya tidak bisa menentukan keputusan dalam rumah tangganya sendiri ya karena masih menumpang karena masih menumpang sama mertua ya apa-apa harus harus dalam persetujuan ya mertua makanya mungkin kalau sudah menikah lebih baik mandiri meskipun ya masih ngontrak gitu ya atau ya punya rumah masih kecil ya karena baru bisanya beli rumah yang kecil seperti itu gitu ya tapi yang penting adalah belajar mandiri belajar terbebas dari ketergantungan kepada orang tua atau kepada mertua disini ada Better Woman Syndrome ya atau BWS ya atau sindrom wanita yang teraniaya ya didefinisikan sebagai reaksi yang biasanya muncul pada wanita terhadap pola kekerasan fisik dan psikis yang disebabkan oleh pasangan mereka ciri-cirinya misalnya tadi ya learn helplessness ya mereka tidak berdaya gitu mereka akhirnya karena udah bertahun-tahun dicekokin sama suaminya bahwa dia itu bodoh dia itu apa namanya clumsy ya dia itu pemalas ya dia gak berguna gak berharga nah lama-lama masuk itu ke dalam jiwa perempuan itu ya itu kayak kan katanya kata-kata itu sebenarnya sihir ya kalau misalnya kita selalu memuji orang mungkin pujian itu akan masuk ke dalam diri orang tersebut dan akhirnya membangkitkan harga dirinya sebaliknya kalau kita selalu merendahkan harga diri orang itu bertahun-tahun masuk juga ke dalam dirinya dia akhirnya membuat dia menjadi learn helplessness nah kemudian kepercayaan diri menurun masalah fungsi umum mungkin kemampuan berfikirnya akhirnya menjadi lambat kemudian juga dia gak berani memutuskan sesuatu kadang-kadang juga kurang fokus dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga gitu kemudian hilangnya asumsi tentang kekebalan dan keamanan dia gak merasa aman dia selalu merasa takut dia merasa takut karena pasti suaminya itu akan kalau misalnya dia salah pasti akan memarahi dia akan menghukum dia akan memukul seperti itu lalu ada rasa takut dan teror ini terus menerus terjadi kasian sekali orang-orang yang berada dalam kondisi seperti ini lalu ada marah dan murka sebenarnya dia punya rasa marah merasa murka terhadap apa yang dialami tapi gak berdaya tadi learn hapless merasa tidak memiliki pilihan siklus kekerasan itu berlangsung dari suami ke istri istri ke anak-anak anak anak ke adik-adiknya gitu misalnya dan biasanya kita lihat dalam keluarga yang apa ayahnya melakukan KDRT kepada ibunya biasanya anak-anaknya juga akan melakukan KDRT juga kepada yang lebih lemah gitu ya pada adiknya kuaspadaan berlebihan terhadap tanda bahaya dan inkonsisten dalam kognitif kadang-kadang dia mau keluar dari masalah itu tapi dia takut akhirnya gak jadi hari ini dia semangat untuk melakukan sesuatu yang positif tapi kemudian ketika dia berpikir takut ala suaminya takut takut diketahui suaminya akhirnya dia gak jadi melakukan yang positif itu jadi inkonsisten penyebab terjadinya KDRT menurut Zastrow dan Broker ada dua teori yang menjelaskan penyebab KDRT yang pertama adalah teori biologis yang menyatakan bahwa manusia juga memiliki insting agresif jadi manusia ini memang karena dia kalau orang biologis kan memasukkan manusia itu ke dalam apa namanya kingdom hewan hewan nah hewan itu apa namanya memiliki insting agresif terutama kalau dia tersudut atau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan lalu yang kedua adalah teori frustasi agresi kekerasan itu sebagai suatu cara mengurangi ketegangan yang dihasilkan oleh situasi yang frustasi memang seperti yang tadi di awal saya jelaskan ketika pandemi covid-19 dimulai kemudian banyak sekali orang-orang yang harus bekerja di rumah maka terjadilah satu situasi yang sangat membuat frustasi laki-laki harus terkurung di dalam rumah yang dia harus yang dihadapi adalah mungkin anaknya istrinya anaknya kalau masih kecil suka berisik dia tidak fokus bekerja akhirnya perilaku agresifnya itu muncul atau kadang-kadang misalnya kalau di luar mungkin dia bertemu dengan teman-teman sekerjanya ada unsur rekreatifnya tetapi kalau di rumah dia ketemu sama ini lagi ini lagi belum lagi misalnya kondisi di rumahnya kurang nyaman misalnya kecil tidak besar itu akan menjadi faktor yang membuat frustasi juga faktor penyebab KDRT kekuasaan yang tidak seimbang tadi yaudah sebenarnya ketergantungan ekonomi kekerasan sebagai alat untuk menyesuaikan konflik ketidaksiapan untuk menikah keterbatasan dalam hal ekonomi dan status nah dampak kekerasan dalam rumah tangga itu luka fisik kalau misalnya sampai pada pemukulan atau makanya beda-beda tajam untuk melakukan kekerasan terjadi luka fisik lalu aktivitas seksual yang menyimpang ataupun menghilangkan gairah seksual biasanya orang yang melakukan KDRT itu mungkin tidak ada pendahuluannya dulu ketika melakukan hubungan hanya ingin memuaskan keinginannya dia sendiri dia tidak peduli dengan pasangannya atau misalnya dia habis berantem segala macam sampai pukul-pukulan sampai mukul terus tiba-tiba dia ingin melakukan itu dia akhirnya istrinya merasa terpaksa padahal dia merasa tidak mau sebenarnya tapi karena misalnya tadi itu adalah kewajiban perempuan terhadap suaminya maka akhirnya dia menyerah dan mau melakukan itu dengan suaminya kalau misalnya dilihat dari sini berarti tidak adil juga suaminya itu tidak memberikan nafkah batin yang baik kepada istrinya berarti karena salah satu apa namanya hak dari seorang hak seorang istri adalah mendapatkan nafkah batin termasuk juga melakukan hubungan seksual yang memuaskan yang tentu diiringi dengan pendahuluan-pendahuluan baik dari segi psikologis maupun dari segi fisik sentuhan-sentuhan fisik dan juga psikologis tadi merasa nyaman kemudian juga merasa disayang merasa dihormati sebagai perempuan itu adalah kebutuhan-kebutuhan psikologis sang istri atau nafkah batin yang disebut dengan nafkah batin tadi selain juga ketika melakukan hubungan seks harus sampai membuat istrinya itu puas seperti itu yang ketiga trauma timbulnya trauma rasa takut yang berlebihan bahkan sampai pada depresi lalu tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga biasanya juga mungkin ya meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa KDRT itu dilakukan oleh orang yang mungkin di dalam kondisi ekonomi menengah ke atas tapi biasanya banyak sekali yang terjadi pada golongan ekonomi menengah ke bawah gitu ya jadi ketika kebutuhan ekonomi itu tidak bisa terpenuhi dengan baik menimbulkan stresor terutama pada kepala rumah tangga akhirnya keluarnya dari dengan cara KDRT tadi belum lagi kalau diperparah dengan adanya perilaku-perilaku lain yang termasuk gangguan perilaku ya seperti misalnya apa kecanduan minuman keras ya atau mungkin kecanduan rokok ya biasanya yang banyak menimbulkan KDRT itu adalah kecanduan minuman keras seperti itu efek KDRT bagi anak yang pertama mereka merasa bahwa satu-satunya jalan menghadapi stres dari berbagai masalah adalah dengan melakukan kekerasan biasanya anak-anaknya akhirnya meniru mereka kan peniru sejati jadi apapun yang diajarkan oleh orang tuanya mereka akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya kalau orang tuanya ngajarin ya kamu harus jadi orang baik tapi orang tuanya suka nempeleng dia ya dia gak mungkin bisa jadi orang baik gitu ya ya kesuali ya kalau dalam hidayah Allah ya seperti itu nah yang kedua tidak perlu menghormati perempuan ya biasanya anak akan belajar bahwa oh begitu ya cara memperlakukan perempuan ya ayahnya suka mukulin ibunya ya berarti perempuan itu bukan orang yang perlu dihormati gitu seperti itu yang ketiga menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan adalah baik dan wajar mereka belajar seperti itu kemudian yang keempat menggunakan paksaan fisik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah wajar dan baik-baik saja ya nah ini juga berhatikan orang yang suka melakukan KDRT sebenarnya mengajarkan keburukan ya kepada anak-anaknya lingkup rumah tangga dalam undang-undang itu adalah suami istri dan anak ya termasuk anak angkat dan anak kiri lalu orang-orang yang punya hubungan keluarga misalnya mungkin ada kakeknya atau neneknya tinggal di situ itu termasuk dalam keluarga lalu orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu ya pekerja rumah tangga yang menginap di situ ya berarti itu masuk juga ke dalam lingkup rumah tangga ya anggota keluarga meskipun di dalam kakak ya dia tentu tidak terdaftar gitu ya tapi dia termasuk anggota rumah tangga yang mungkin bisa mengalami KDRT seperti itu oke baik bagaimana apakah bisa dipahami cukup jelas atau kurang jelas gimana riset bisa ngerti bisa bu efeknya itu juga kalau ada yang serem juga itu bisa jadi lingkaran setan jadi misalnya ibunya mengalami kekerasan anaknya melihat atau anaknya sendiri juga mengalami kekerasan maka mungkin dia akan memilih kalau dia laki-laki akan milih istri yang mungkin lemah yang bisa dijadikan valempiasan kekerasan tersebut nah kalau dia seorang perempuan dia itu biasanya cenderung memilih suami yang karakteristiknya mirip dengan ayahnya jadi ada kemungkinan ketika dia menikah dia akan menjadi korban kekerasan juga karena kan dia belajarnya dari situ kan memilih pasangan harusnya kayak gini jadi jadi memilih pasangan berarti yang seperti ayah saya dan ayah saya suka melakukan kekerasan jadi wajar saja kalau di dalam rumah tangga itu terjadi kekerasan karena itu adalah sebagai bentuk cinta jadi bentuk cinta yang dia ketahui itu seperti itu apalagi mungkin ayahnya bilang ini saya melakukan ini untuk mendidik kalian misalnya tapi dipukul atau diguyur tengah malam dikunciin dalam kamar mandi gitu misalnya itu termasuk ke dalam KDRT seperti itu oke ada pertanyaan lagi cukup ya ini ada yang lain gak ada pertanyaan kayaknya gak ada ya mungkin udah pada ngantuk ini siang-siang ini udah tengah-tengah hari jam-jamnya ngantuk baik kalau gak ada pertanyaan mungkin sampai sini kelasnya postnya masih suka delay ya masih suka lambat sekali adek masih ya masih error masih error tadi juga saya mau coba upload modul gak bisa juga gitu gak apa-apa lah berarti kita kuliahnya lewat WA aja baik mungkin sampai sini dulu kalau tidak ada pertanyaan lumayan ya satu materi meskipun mungkin gak terlalu banyak tapi mudah-mudahan dapat belajar dari sini dan mungkin kita cek ya masing-masing keluarga kita seperti apa gitu ya apakah ada potensi KDRT gitu seperti itu kemudian juga ketika ada berarti kita perlu kalau yang perempuan ya perlu merefleksi diri ya karena jangan sampai ini akan menjadi lingkaran setan ya jangan sampai kalian memilih suami yang ternyata juga melakukan KDRT juga atau sebaliknya kalau laki-laki jangan sampai menjadi suami yang suka KDRT istri gitu ya seperti itu baik terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini selamat beristirahat ya udah jam waktu istirahat dan juga selamat menjalankan ibadah puasa semoga sampai selesai bisa lancar ya karena udah tinggal sebentar lagi ya lebaran ya cuma gak bisa pulang kampung oke itu dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh